Intro Dan pemerintah kita beralih ke informasi emiten pilihan di mana PT WC Akarya Persero TBK atau WIKA telah melakukan pembayaran jatuh tempo pokok obligasi dan sukuk senilai 896 miliar rupiah. Manajemen menikankan upaya perseroan dalam memenuhi kewajiban merupakan hasil dari transformasi yang dijalankan perseroan. Intro Dikutip dari siaran perseroan, pembayaran jatuh tempo pokok obligasi dan sukuk senilai 896 miliar rupiah PT WC Akarya Persero TBK atau WIKA berasal dari obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2021 seri A sebesar 571 miliar rupiah dan sukuk Mudorabo berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2021 seri A senilai 325 miliar rupiah. Direktur utama PT WC Akarya Persero TBK atau WIKA Agung Budiwas Kito mengatakan pembayaran ini sesuai dengan perjanjian antara perseroan dengan pemegang obligasi dan sukuk dalam perwalia manatan. Selain melunasi pokok jatuh tempo, WIKA turut membayar bunga obligasi dan sukuk penawaran umum berkelanjutan atau PUB 2 tahap 1 sebesar 55,06 miliar rupiah. Seperti diketahui sebelumnya, perseroan juga telah melakukan pembayaran atas bunga obligasi dan sukuk PUB 2 tahap 2 tahun 2022 senilai 46,51 miliar rupiah di 19 Agustus 2024. Manajemen menekankan upaya dalam memenuhi kewajibannya merupakan hasil dari transformasi yang dijalankan. Transformasi dilakukan melalui tiga pilihan utama yakni fokus terhadap kas, keunggulan eksekusi proyek, dan penyeimbang portfolio bisnis. Di sisi lain, keberlangsungan usaha WIKA juga beriringan dengan pemberdayaan mitra kerja di wilayah operasi. Berdasarkan laporan arus kas operasi di kuartal 2 tahun 2024, perseroan telah merealisasikan pembayaran kepada pemasok sebesar 9,43 triliun rupiah. Berbagi sumber, Aidek Channel Pemirsa upaya perbaikan yang dilakukan oleh WIKA dari sisi fundamental tampaknya cukup diapresiasi oleh para investor pasar modal Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, saham WIKA sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, termasuk juga di sepanjang perdagakan hari ini. Bahkan, saham WIKA ini sudah menembus ke level tertingginya dalam beberapa tahun terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham WIKA di sepanjang perdagakan hari ini. Dapatan Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, Pemirsa, dibuka di sesi pertama. Pada pagi tadi, saham WIKA dibuka di level 444. Posisi ini mengalami penguatan jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya di 442. 9.15 menit, saham WIKA langsung mengalami lonjakan yang cukup signifikan, menembus ke level 474, level intraday tertinggi hari ini, dan sekaligus level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian, penguatan lebih ke atur batas 464, 456 hingga di penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi, menguat di 454 dan posisi yang sama di pembukaan sesi kedua. Saat ini, berada di level 452, menguat di 2,26%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, Pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham WIKA di beberapa bulan terakhir. Anda pernah saksikan grafis di layar televisi Anda, Pemirsa. Di perdagangan Februari, awal Februari, saham WIKA masih diperdagangkan di level 200-an, 203, 1 Maret juga tidak bergerak kemana-mana sampai dengan perdagangan April, Pemirsa. Mei sampai dengan Juni, ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Bahkan WIKA diperdagangkan di bawah level 100-an rupiah per saham, tepatnya di 80 rupiah per saham. Kemudian Juli dan Agustus, saham WIKA mencoba untuk bangkit ke 106, hingga di Agustus sudah bergerak di atas level 200-an, Pemirsa. Sementara di perdagangan hari ini di September, saham WIKA mengalami lonjakan yang sudah cukup signifikan di 474, meskipun di pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas. Saya akan coba cek level intraday tertinggi hari ini untuk WIKA. Ini merupakan level tertinggi dalam satu tahun terakhir, bahkan dalam tiga tahun terakhir, Pemirsa. Namun dalam lima tahun terakhir, saham WIKA sempat menyentuh di 565 rupiah per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Anda pernah saksikan di layar televisi Anda, Pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada. Posisi, price learning ratio-nya ada di kisaran 22.43 kali, PSR-nya di 1.20 kali, PPV-nya masih di 1.4.9 kali, kemudian PCFR-nya minus di 4.69 kali. Ya, kombinasi dari sisi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jualannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan nanti tak ketinggalan, saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, kami akan segera kembali. Terima kasih.